Alhamdulillah PC Rakitan dan siap terbang ke Manado Pastinya gratis packing kayu jadi insya Allah ini selamat sampai tujuan Gak usah lama-lama langsung aja mampir di lapakku via Tokopedia di dodolang alam Oke saya tunggu orderan kalian, cos! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Ngal Cekno Nah, tulilah nih, pada hari ini saya dapat orderan lagi PC Rakitan Gaming dan juga editing Jadul Mantul Nah, ini adalah orderan via Tokopedia Atas nama Bang Gavin yang berlokasi di Sulawesi Utara Oh, di mana tuh ya tepatnya? Alhamdulillah nih, PC Rakitan dari Ngalam Cekno udah terbang ke seluruh Nusantara ya Jadi mulai dari Aceh, kemana lagi, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa ya Alhamdulillah udah terbang ke seluruh Indonesia Alhamdulillah udah percaya di Ngalam Cekno Oke, berikut adalah spesifikasi PC Rakitan pada kali ini Yang pertama untuk prosesornya, disini menggunakan Intel Core Repet 3570 Dengan kodename EVPage yang memiliki 4 core 4 threads kecepatan di 3,4 GHz Meskipun Intel Core Repet 3570 ini termasuk prosesor yang jadul Cuman untuk sekarang ini masih oke banget ya Performanya juga masih sangat bisa diandalkan Buktinya untuk spesifikasi game-game sekarang ini Ini itu masih menggunakan Private 3570 Contoh, PES-DARU21 itu masih bisa loh Mereka kan bisa di handle dengan baik menggunakan Private 3570 Asalkan dibantu dengan VGA yang mumpuni juga ya Oke, untuk coolernya, jadinya saya menggunakan cooler master ISFT Ini adalah salah satu heatsink andalan saya Dimana untuk harga dan jukat Kualitasnya itu oke banget Di bawah Rp100.000 Tapi performanya sudah lebih banget ya Daripada kamu beli heatsink yang standar Harganya juga kajak sedikit Menurut saya, nama sedikit kalian beli cooler master ISFT ini lebih baik ya Kemudian untuk RAM-nya, disini saya menggunakan Kingston ya 1x8GB DDR3 Kecepatan di 1600MB Pastinya untuk RAM Kingston ini garansi left-hand Selama segernya nggak usah Jadi kalian mau garansi berapa kalipun Aman, asalkan nggak kalian bakar ya Nggak kalian bakar, nggak kalian celupin ke air Dan sengaja, insya Allah Untuk garansi dari Kingston ini gampang banget Kemudian untuk storage Disini menggunakan SSD NVMe Berkapasitas 512GB dari team MP33 Ini adalah salah satu NVMe PCI Gen 3 kelimpat ya Yang sangat rekomendasi banget ya Untuk harga dan juga kualitasnya Apalagi sekarang udah mulai turun Untuk NVMe-nya Worth it banget Nah, kalau kalian pernah Langsung aja beli di Windows Scripts ya Kemudian untuk Apa nih Power supply-nya Disini menggunakan N-Light Blacksheep 400W Ya, oke banget sih Power supply-nya udah bisa untuk mengangkat GTX 1050 Kemudian Yang TI itu juga bisa sih Kemudian RX50 Seperti ini Haris 50-50 Jadi 10-30 Pokoknya untuk VGA anti-level Power supply-nya udah cukup Untuk mengangkat Dan ada cerita Unixi Saya pake Yang udah sekitar 5 tahun Itu aman Nggak ada masalah ya Asalkan Pastikan kamu pake Stapol atau Stabilizer ya Jadi pengaman listrik Biar PC-nya awet Entah listrik kamu itu 900 Buat 2300 Dan sebagainya Kalau kalian nggak pake Stapol Itu bakalan Cepat rusak Meskipun kalian pake power supply Harganya jutaan Apapun Kalau nggak pake Stapol ya Kasian Part kalian Yang nggak Nggak lama Umurnya Seperti itu ya Kemudian untuk motherboardnya Disini saya menggunakan Furion H61 Di level SV2 Ini adalah salah satu motherboard H61 Andalan saya juga Ada Venom RX Dan juga Furion ini Ini Andalan saya Karena Sudah USB 3 Dan juga support NVMP Untuk RAM-nya sendiri Dia bisa maksimal B16GB Jadi bisa kalian pasang lagi 8GB Satu keping Oke Kemudian untuk VGA-nya Disini saya menggunakan Radeon RX 550 2GB TDA5 Dari Jose Nah Jose ini adalah Salah satu Brain entry level Tapi kalian jangan khawatir Karena ini udah Garansi resmi di Indonesia Yaitu garansi GMS Pastinya chipset Itu original Jadi nggak ada yang Kawi-kawi Kalian bisa cek Di unboxing saya yang sebelumnya Itu udah saya sempat tes Untuk RX 550 Dari Jose ini Kemudian Mungkin ada tanya Bang kok Nggak pake RX 580 Yang pake Acerix aja Kadang-kadang Cuman kacak 100 atau 200 ribu Nah Ini ya Kenapa saya nggak pake Acerix RX 580 Padahal harganya Cuman kacak 100 ribu Karena banyak kejadian Di Group ya Group sebelah Itu banyak banget Yang bermasalah Dengan 3 Acerix Ketika di install driver Kemudian Baru dipakai Satu bulan Dua bulan Kemudian ada masalah Artifak Dan sebagainya Itulah kenapa Saya nggak berani Ngambil Acerix Ya Meskipun kalian Beli Kemudian Bagus Nggak ada masalah Ya Menilai Rezeki Kalian Hanya saja Yang Acerix RX 580 Itu Pas sempet Di review Di Apa namanya Review lainnya Itu Di chipsetnya Sudah soldera Jadi kayak Aneh gitu kan Masa ada garansi Di chipsetnya Itu disolder Solder Seperti itu Jadi kayak Ya Reverbist Maaf Maaf Seperti Reverbist Saya nggak bisa Mencapai itu Reverbist Cuman karena Ada indikasi Kesana Itulah kenapa Saya nggak berani Ambil Acerix Bahkan Garansi resmi Ataupun Distributor Di Indonesia Itu Nggak Berani Ngambil Acerix Seperti itu Ya Tapi Siapa tahu Nanti Acerix Memperbaiki Lagi Dan Berani Masuk Di AGS Atau Di Garansi resmi Lainnya Atau NGT Itu Saya mungkin Insya Allah Berani Atau Minimal GMS Kemudian Untuk Casing Menggunakan Venom Rx Pura Yang sudah Dilengkapi Dengan Dua kali Ven Berukuran 120mm Di depannya Dan itu Vennya Sudah ARGB Jadi Bisa Dizetim Menggunakan Tombol LED Di Atas Ini Dan Juga Saya Tambahkan Dua Ven Berukuran 120mm Dari Cool Moon Ini Sudah RGB Tapi Ini RGB Bukan ARGB Jadi Hanya Static Nyalanya Nggak Bisa Kali Tampilannya Seperti Ini Dalamnya Oke Ini Ada Dua Ven Di Belakang Di Atas Di Depan Sini Ada Dua Ven RGB Yang Sebelah Sini Dan Ini VGA Dan Pokoknya Seperti Ini Nah Kalian Bisa Cek Video Setelah Ini Tayang Setelah Ini Setelah Ini Banget Ya Besok Kalau Udah Nggak Sibuk Oke Nah Kemudian Untuk Dari Customer Sendiri Ini Pengen Dibuat Game Seperti PS 2021 PS 2023 Buat Naruto Mortal Kombat Dan Juga Ultra Street Fighter 4 Nah Pastinya Juga Digunakan Untuk Editing Seperti Premiere Dan Sepakainya Ini Bang Tadi Udah Saya Install Game Gamenya Hanya Ultra Street Fighter 4 Itu Ada Masalah Korup Karena Biasalah Game Bertani Kadang Jatuhkan Nggak Dan Ternyata Gagal Panen Yang Ultra Street Terempat Tapi Yang Untuk Mortal Kombat Naruto PS 2021 Aman Yuk Kita Cek Bareng Pas Dibuat Untuk Main Game Langsung Aja Kita Tes Untuk Main PS 2021 Mas Ini Untuk Setting Anjah Di 1600 X 900 Kemudian Untuk Grafis Quality Di Medium Ini Kita Bisa Bisa Main Dengan Lajar Jaya Di 60 FPS Oke Langsung Aja Start Main PS 2021 Season Update 2023 Ada Ada Trusted Factor Naruto Mortal Kombat Tapi Entah Mortal Kombat Bisa Atau Nggak Coba Nanti Oke Ini Untuk Main Page 2021 Page 2023 Lancar Ya 60 FPS Aman Oke Kita Coba Memasukkan Pola Apakah Bisa Bernardo Silva Kevin De Bruin Hampir Saja Oke Oke Cukup Untuk Pengujian PES 2021 Aman Semua Nggak ada Masalah Mas Lancar Jaya D60 FPS Tinggal Nanti Mas Sesuaikan Dengan Settingan Monitornya Sama Ya Mumpung Sepertinya Ini Bisa Masuk Ada Hal 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 Mas Stof Oke Lanjut Main Naruto Nia Storm 4 Untuk Settingannya Ini Main D1600 X 900 Kemudian Untuk Grafis Quality Di High Lancar Untuk Main Nelton Nenya Storm 4 Lugin Aman Ya Nggak Ada Masalah Semuanya Lancar Jaya Di 60 FPS Joss Dandas Nah Nah Ini Sekarang Coba Main Animas Mortal Kombat XL Ini Setingannya Di 1600 X 900 Kemudian Untuk Gratis Quality Di Custom Medium Mas Langsung Jadi Run Benchmark Ini Saya Nggak Main Karena Stick Saya Nggak Cocok Sama Ini Karena Saya Pakai Stick PS3 Aman Ya 60 FPS Lancar Jaya Di 1600 Oke Untuk Hasilnya Adalah Hike Untuk Hasil Benchmark Oke Sekian Dulu Video Review Singkat Kali Ini Nah Kalau Kalian Permanent Juga Dengan PC Rakitan Jeming Yuk Langsung Ayo Di Lapak Kopia Tugopedia Di Dodolan Ngalam Di Sana Kalian Bisa Bilih PC Rakitan Sesuai Dengan Budget Kalian Dan Yang Murah Kena Jangan Insya Wab Barokah Oke Saya Tunggu Odoran Kalian Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cos